Unrivalet Medicine God Season 115 Bab 1151, Ketentuan Yang Buruk Pada Rapat Sepanjang jalan, melalui perkenalan Syar Kuan, Ye Yuan mengetahui bahwa Raja Putri Duyum bernama Tong. Kekuatannya menakutkan. Setelah bertemu hari ini, itu memang sesuai dengan reputasi. Ye Yuan telah melihat Yang Mulia. Ye Yuan menangkupkan tinjunya, dianggap telah memberikan penghormatan. Caranya melakukan berbagai hal membuat kelompok kekuatan di belakang Yang Mulia berubah pandangan dengan gelisah. Manusia yang berani, untuk benar-benar berani bersikap kurang sopan terhadap Yang Mulia. Petik 2. Penghinaan. Lihat Yang Mulia dan masih tidak membungkuk. Yang Mulia, bocah ini angkuh dan kasar. Dia jelas tidak memiliki banyak kemampuan. Mungkin, dia ada di sini untuk menipu Pearl Hefters. Petik 2. Tong belum mengatakan apa-apa ketika pembangkit tenaga listrik Klanduyum di belakangnya sudah meletus. Sikap Ye Yuan membuat mereka sangat tidak senang. Dalam pandangan mereka, manusia rendah. Melihat Yang Mulia, mereka harus membungkuk hormat. Tidak peduli seberapa kuatnya Ye Yuan, itu saja yang dikatakan Syar Kuan ketika dia kembali. Mereka semua belum menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Sekarang, ketika mereka melihat bahwa Ye Yuan hanya tingkat ke-7 Dao Mendalam, mereka semua tidak dapat membantu memandang rendah dirinya, berpikir bahwa Ye Yuan sengaja menipu mereka. Alkemis yang mampu menyempurnakan pil vitalitas void umu-umu juga harus mencapai alam Raja Surgawi tidak peduli apa, kan? Bukan hanya mereka, bahkan ketika Tong melihat Ye Yuan, dia juga terlihat kecewa. Syar Kuan memuji betapa kuatnya Ye Yuan sebelumnya, tapi dia tidak menyebutkan budidaya Marsial Dao Ye Yuan. Dia yang datang untuk menyambut dengan semangat tinggi bisa dikatakan sudah sangat tulus. Tapi melihat bahwa Ye Yuan hanya tingkat ke-7 Dao Mendalam, dia secara alami sangat kecewa. Ye Yuan melirik semua orang, dan ekspresinya berubah niat ketika dia berkata, Yang Mulia bahkan belum berbicara, dan masing-masing dari kalian semua melompat keluar. Apakah Anda menghormati Yang Mulia sama sekali? Mungkinkah pejabat Merman Klan semua begitu kurang ajar? Dengan hanya satu kalimat, itu membuat Merfouk yang melompat-lompat menjadi bisu. Ye Yang Mulia, kami tidak bermaksud seperti itu. Tong melambaikan tangannya, menunjukkan agar mereka diam. Dia kemudian berkata kepada Ye Yuan, Anak muda, kamu, benar-benar memiliki kepercayaan diri dalam menyempurnakan Purple Void Vitality Spirit Pill. Saya akan mengatakan hal-hal buruk terlebih dahulu. Jika Anda membiarkan Raja ini mengetahui bahwa Anda membodohi Klan Duyung kami, Raja ini pasti tidak akan mengampuni Anda. Hanya ketika pembangkit tenaga listrik raksasa itu melihat bahwa Yang Mulia tidak memiliki niat untuk mengejar itu, mereka menghela nafas lega. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, saya bahkan belum memasuki pintu depan, dan Anda mengancam saya. Mungkinkah ini adalah keramahan kerabat Duyung Klan Anda? Juga, tidakkah Yang Mulia tahu bahwa para alkemis tidak dapat tersinggung? Sikap Anda, Tuan Muda ini tidak berani menjamin apa yang akan saya sempurnakan. Ye Yuan awalnya tidak ingin menjadi sombong. Siapa yang tahu bahwa sekelompok orang ini berubah dari buruk menjadi lebih buruk? Dia awalnya melihat Tong menerima secara pribadi dan bahkan sedikit terharu. Dia tidak berpikir bahwa Tong juga orang yang terjebak. Jika bukan karena Pearl Hefters, dia akan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Alkemis secara alami tidak bisa tersinggung. Karena itu terlalu gampang bagi mereka untuk mau melakukan sedikit trik curang dalam pil obat. Pada saat itu, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Tong juga meremehkan Ye Yuan. Kalau tidak, dia juga tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Kata-kata Ye Yuan membuat wajah semua orang berubah. Ini adalah ancaman terang-terangan. Di dunia bawah laut ini, sebenarnya ada seseorang yang berani mengancam Raja Merman Klan. Benar-benar tidak tahu kematian atau bahaya. Kamu berani mengancam Raja ini. Mata Tong melotot. Aura mengerikan menekan ke arah Ye Yuan. Namun, ketika aura ini tiba di depan Ye Yuan, itu sebenarnya langsung menghilang menjadi seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Melihat pemandangan ini, kedua mata Tong tidak bisa menahan keinginan untuk berbalik, dan dia menyingkirkan niat meremehkan itu. Pria muda ini tampaknya tidak sesederhana di permukaan. Di sisi lain, Shark Wan melihat bahwa situasinya tampaknya menjadi agak di luar kendali dan buru-buru melangkah maju untuk menyelesaikan kecanggungan dengan mengatakan, haha, semuanya, tenang, tenang. Yang mulia, Tuan Ye benar-benar ahli alkimia yang paling tangguh yang pernah dilihat pejabat ini, bukan salah satu. Tidakkah manusia memiliki ungkapan yang disebut melihat adalah percaya. Tidak secara pribadi melihat kekuatannya, bagaimana orang bisa dengan mudah menyangkalnya. Tong meliriknya dan berkata dengan dingin, baiklah kalau begitu. Apapun yang ada, kembalilah ke klan terlebih dahulu sebelum berbicara. Shark Wan buru-buru datang sebelum Ye Yuan dan meminta maaf dengan penuh semangat. Klan tidak tahu teror Ye Yuan, tapi dia sangat menyadari aspek menakutkan Ye Yuan. Bagaimana Ye Yuan membunuh Master Pulau Heavenspun, dia tidak melihatnya. Tapi tontonan Ye Yuan yang membunuh Hei Meng masih jelas di benaknya. Terlalu mencengangkan. Hanya dengan mengatakan kata-kata semacam ini, tidak ada yang akan percaya sama sekali. Seorang seniman bela diri dao tingkat mendalam ketujuh benar-benar menghabiskan dari puncak void mistik pembangkit tenaga begitu mudah. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, hal kecil ini, aku secara alami tidak akan membawanya ke hati. Tapi, saya tidak berharap orang-orang datang dan memprovokasi saya. Saat Shark Wan mendengar, dia buru-buru menganggukkan kepalanya dan menyuarakan persetujuannya, yang mulia, yakinlah. Ketika Shark Wan kembali ke klan, aku akan menjelaskan kepada yang mulia. Ketentuan buruk pada pertemuan pertama. Sebenarnya, Ye Yuan sangat memahami pikiran klan Duyung juga. Dia terlalu muda, sangat mudah memberi kesan kepada orang-orang bahwa orang muda tidak dapat dipercaya dengan tugas-tugas penting. Pada kenyataannya, itu juga bukan sekali atau dua kali dia mengalami hal seperti itu. Selama orang-orang ini tidak bertindak buta dan memprovokasi dia, semuanya bisa didiskusikan. Lagi pula, dia benar-benar membutuhkan Pearl Hefters yang berumur 1 juta tahun juga. Shark Wan, lihat apa yang sudah kau lakukan. Anda mengirim Shark 3 kembali, mengatakan bahwa Anda menemukan seorang alkemis yang sangat tangguh. Tetapi orang macam apa yang Anda bawa kembali? Hah? Setelah kembali ke klan, Shark Wan pertama mengatur tempat tinggal untuk pesta Ye Yuan, kemudian buru-buru datang untuk menemukan Tong untuk menjelaskan. Tentu saja, yang menyambutnya adalah bunyi mengoceh Tong. Persis, Shark Wan, yang mulia melihat bahwa Anda biasanya tajam, itu sebabnya dia membiarkan Anda pergi ke sembilan Phoenix Island untuk menangani urusan. Tapi kau membawa bocah nakal yang rambutnya bahkan tidak tumbuh penuh. Apa yang dapat dia lakukan? Shark Wan, jangan berpikir bahwa kita tidak tahu apakah kita tidak pergi ke darat. Alkemis pun cakras manusia, bagaimana mereka bisa seusia ini? Kamu, apakah kamu tidak main-main di sini? Tidak hanya Tong, klan-klan Merfolk juga mulai menegur Shark Wan. Sangat serius bahwa perasaan Ye Yuan memberinya terlalu tidak dapat diandalkan. Awalnya, mereka mendengar hiu satu bermegah sampai bunga mengalir dari langit. Sekarang, setelah melihat Ye Yuan, kontras ini terlalu hebat. Shark Wan juga tidak membela diri, hanya diam-diam menunggu orang-orang ini selesai menegur sebelum tertawa dingin dan berkata, Sembilan Pulau Phoenix. Itu sudah menjadi masa lalu. Petik 2. N, Shark Wan, Apa arti dari kata-katamu? Tatapan mengalihkan pandangan, dan dia bertanya. Tidak tahu mengapa, dia merasa bahwa makna kata-kata Shark Wan sepertinya masalah ini memiliki beberapa hubungan dengan Ye Yuan. Shark Wan membungku ke arah Tong, lalu menceritakan kejadian yang terjadi di Nine Phoenix Island persis seperti itu. Mustahil, Hei Hei itu adalah saudara lelaki Raja Klan Hiu Hitam. Kultifasinya hanya sedikit lebih rendah dari Raja Klan Hiu Hitam. Bagaimana mungkin manusia tingkat mendalam dao ke-7 belaka bisa membunuhnya? Shark Wan, Kemampuanmu untuk membuat Dongeng menjadi semakin mengesankan. Bocah itu terlihat berusia sekitar 30 tahun. Meskipun kekuatannya layak, untuk mengatakan membunuh Hei Meng, bukankah itu tidak masuk akal? Petik 2. Shark Wan bertemu dengan klan mempertanyakan saat dia selesai bercerita. Mengatakan kata-kata semacam ini, tidak ada yang akan percaya juga. Namun, Tong menjadi bingung. Bab 1152, Imam Besar Tahu. Maksudmu, 20 kaki di depannya adalah area terbatas. Tanya Tong dengan alis berkerut. Shark Wan mengangguk dan berkata, itu tidak benar. Ketika Tuan Ye melampaui kesengsaraan, begitu banyak orang yang menonton. Kekuatan kesusahan surgawi itu benar-benar menyaingi serangan habis-habisan dari sebuah pembangkit tenaga listrik Mystic Void. Tetapi kesusahan surgawi itu secara spontan menghilang secara spontan ketika mencapai 20 kaki di depannya. Petik 2 Memikirkan Dewa Ye Yuan yang seperti daerah pembatas 20 kaki saat itu, Shark Wan masih memiliki ketakutan yang masih melekat di hatinya sampai sekarang. Tapi Tong terdiam saat mendengarnya. Dia melepaskan tekanan sebelumnya juga membawa niat untuk menyelidiki. Tapi seperti yang dikatakan Shark Wan, ketika auranya tiba 20 kaki di depan Ye Yuan, itu tidak lagi bisa maju 1 inci lebih jauh. Dengan kekuatannya, akan menekan tingkat ke-7 daum mendalam, situasi aneh seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Shark Wan, lalu seberapa percaya diri Anda bagaimana Ye Yuan ini menyempurnakan Pil Purple Void Vitality Spirit? Anda juga sadar akan pentingnya Pil Vitalitas Void Ungu untuk Sun Er, tanya Tong. Ketika Shark Wan mendengar, dia berkata dengan senyum pahit, Yang Mulia, Pil memperbaiki hal semacam ini, siapa yang bisa menjamin? Bahkan para alkemis ras laut kita, sepertinya tidak ada yang berani mengatakan kata-kata semacam ini kepada Yang Mulia, kan? Namun, saya menyaksikan keterampilan alkimia guru Ye dengan mata kepala sendiri. Ini benar-benar mencapai puncak kesempurnaan. Poin ini, Hiu 2 bisa menjadi saksi. Shark 2 segera berkata ketika dia mendengar, Yang Mulia, Shark 2 dapat memberikan kesaksian, Alchemy Dao Tuan Ye benar-benar jarang terlihat dalam hidupku. Hi, Prius Li. Berbicara di sini, Shark 2 tiba-tiba merasa seperti dia berbicara terlalu banyak dan buru-buru tutup mulut. Namun, semua orang mengerti artinya. Imam Besar Li jauh lebih rendah daripada Tuan Ye Yuan. Hi, Prius Li adalah alkemis paling tangguh dari klan Merfok. Kekuatan alchemy daunnya juga termasuk yang terbaik di seluruh perlombaan laut. Hanya saja, emosinya sangat meledak. Soal menemukan Ye Yuan untuk datang dan memperbaiki pil, Tong sengaja bersembunyi darinya. Dia takut dia melompat keluar dan menyebabkan masalah. Ketika Tong mendengar itu, dia menghela nafas dan berkata, Meskipun itu masalahnya, Purple Void Vitality Spirit pil adalah harapan terakhir Sun Air. Tong juga tahu bahwa pil Purple Void Vitality Spirit tidak mudah disempurnakan. Tetapi dia kehilangan dirinya dalam kekhawatirannya dan agak kehilangan ketenangannya sejenak. Pil obat mistik tingkat, berapa banyak alkemis berani menjamin bahwa mereka bisa 100% memperbaikinya. Pil Purple Void Vitality Spirit bukanlah pil obat biasa. Bahkan Ye Yuan juga baru melihatnya dalam catatan. Sulitnya memperbaiki bisa dibayangkan. Lupakan sekitar 100%, alkemis ras laut bahkan tidak memiliki jaminan 5%. Mendengarkan apa yang dilihat dan didengar Shark One di Nine Phoenix Island, orang-orang merfok semua merasa seperti mereka mendengarkan dongeng. Mereka masih setengah ragu, setengah percaya. Mungkinkah seorang seniman bela diri manusia mendalam dao tingkat ke-7 memiliki kekuatan martial dao yang menakutkan dan kekuatan alchemy dao. Ini terdengar seperti dongeng tidak peduli apa. Tapi mereka juga tidak khawatir. Alkimia, hal semacam ini, pada akhirnya membutuhkan seseorang untuk menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Jika mereka menemukan bahwa Ye Yuan hanya di sini untuk menipu Pearl Hefters, hasilnya pasti akan sangat tragis. Kelompok besar orang ini sedang mendiskusikan masalah resmi ketika tiba-tiba, ada bawahan yang datang untuk melapor dengan bingung. Yang mulia, tidak bagus. Hal-hal tidak baik. Ekspresi tong berubah cemberut, dan dia mencela, menghasilkan keributan besar untuk apa. Apakah Anda tidak melihat bahwa kita sedang membahas bisnis resmi? Bawahan itu berkata, Imam Besar Li, dia, dia pergi untuk menantang alkemis manusia itu. Kata-kata bawahan itu membuat ekspresi semua orang berubah. Wajah tong menjadi hitam, dan dia berkata, Bukankah aku mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk memberi tahu dia? Ada apa dengan kalian semua? Siapa yang membiarkannya keluar dari mulut mereka? Pukul mereka sampai mati untukku. Petik 2. Tunggu sebentar, yang mulia. Karena Hyper Yes Li ingin pergi dan menantangnya, lalu mengapa kita tidak? Mendorong kapal sepanjang arus, dan menyaksikan kekuatan alkimia Dao-nya sedikit. Pada saat ini, seorang sesepuh menghentikan tong. Mata tong berbinar, berpikir bahwa ide ini bagus. Tapi ekspresi Shark Wan di samping berubah. Tetapi ketika dia melihat penampilan yang mulia dengan penuh semangat, dia dengan bijaksana menutup mulutnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak membiarkan mereka melihat kekuatan Master Ye, mereka tidak akan menyerah. Setelah mencapai kediaman, Ye Yuan mempelajari seni kura-kura harta karun hitam. Metode kultivasi ini memang sangat kuat. Jika dia bisa menumbuhkan bapak manusia ke bidang lingkaran kesempurnaan TR9 yang besar, itu hampir kebal terhadap pedang dan pedang. Kecuali sepuluh Raja Surgawi Agung, kelompok kekuatan seperti itu yang memahami hukum Dao-Dao, bahkan jika dia berdiri di sana dan tidak bergerak, seniman bela diri biasa mungkin bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Kecakapan defensif klan kura-kura hitam itu memang kuat sampai membuat orang putus asa. Hanya saja metode budidaya ini tidak mudah untuk dibudidayakan. Bahkan jika Cakrawala Ye Yuan sangat luas dan fondasinya sangat bagus, dia hanya bisa berkultivasi ke tingkat kelima juga. Masih ada jarak yang sangat jauh dari tingkat ke sembilan. Bang-bang-bang. Tiba-tiba, serangkaian suara ketukan mengganggu pikiran Ye Yuan. Alis Ye Yuan terjalin menjadi satu. Jelas, dia sangat tidak suka gangguan semacam ini. Membuka pintu untuk melihatnya, itu adalah gadis kecil klan kaum bangsawan. Berbeda dari keburukan pria klan kaum merfok, wanita klan ini semua cantik seperti surga. Mereka bahkan lebih cantik daripada kebanyakan gadis manusia. Wanita muda di depannya ini adalah gadis yang diatur oleh Syar Kwan untuk bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari dan akomodasi, yang disebut Lian Kiyu. Menuju gadis kecil ini, Ye Yuan masih sangat puas. Dia cantik, patuh, dan sangat masuk akal. Dia memerintahkannya untuk tidak datang dan mengganggu. Mungkinkah sesuatu terjadi? Ye Yuan belum mengetahui apa yang sedang terjadi dan diseret oleh Lian Kiyu. Saat dia berlari, dia menjelaskan, Yang Mulia, cepat pergi. Imam Besar Li mendengar bahwa Yang Mulia mengundang seorang alkemis manusia ke sana dan sangat marah, dan sudah bergegas ke sini. Kultivasi marsial dao oleh Imam Besar Li sangat luar biasa. Selain itu, emosinya sangat buruk. Aku takut dia akan menyakitimu. Cepatlah dan pergi dari pintu belakang. Petik 2. Saat Ye Yuan mendengar, dia geli. Dia tidak berharap bahwa gadis pelayan kecil ini sebenarnya masih sangat peduli padanya. Sosok Ye Yuan berhenti. Bagaimana bisa Lian Kiyu menjadi pasangan Ye Yuan? Dengan mental, dia benar-benar menabrak pelukan Ye Yuan. Sosok maskulin menghantam kepalanya, membuat Lian Kiyu tanpa sadar menyiram merah cerah. Ye Yuan bertanya sambil tersenyum, Saya hanya manusia, jadi mengapa Anda ingin membantu saya? Lian Kiyu menggunakan mata yang murni untuk melihat Ye Yuan dan berkata dengan bingung, Aku. Tuan Hiu satu membuatku menjagamu. Aku. Aku secara alami tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padamu. Berbicara di sini, dia tiba-tiba sadar, menyaret tangan Ye Yuan dan hendak pergi, berkata dengan cemas, Oh tidak, yang mulia, tidak ada waktu, cepat pergi. Hai priesli akan segera dijangkau. Petik dua. Tapi Ye Yuan tidak mau pergi dan berkata dengan senyum tipis, Huhu, jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan imam besar klan Anda, apakah Anda berpikir bahwa Syar Kuan akan mengundang saya kembali? Bersantai, karena wajahmu, aku tidak akan meributkan hal sepele dengannya. Saat Lian Kiyu mendengar, dia kaget. Tidak meributkan masalah sepele dengan imam besar. Di matanya, imam besar adalah eksistensi terpenting, kedua setelah yang mulia. Tetapi pria muda di depan matanya ini terlihat hanya berusia 30 tahun ke atas, tidak peduli bagaimana penampilannya. Apa haknya untuk mengatakan kata-kata yang mengoceh seperti itu? Tapi Lian Kiyu juga merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan sangat masuk akal. Jika Lord Syar Kuan merasa bahwa Ye Yuan lebih rendah daripada imam besar, mengapa dia mengundangnya kembali? Tepat saat Lian Kiyu ragu-ragu, imam besar li bergegas dengan sangat tergesa-gesa. Bab 1153, Pengajaran di tempat. Di mana ahli alkimia manusia? Di mana ahli alkimia manusia? Cepat keluar dari sini untuk kursi ini. Petik 2. Suara kasar dan keras bergetar sampai bangunan itu hampir roboh. Berhenti berteriak, Aku di sini. Sosok Ye Yuan perlahan keluar, sementara Lian Kiyu mengikuti di belakangnya dengan hati-hati, matanya dipenuhi kekhawatiran. Ketika Li melihat Ye Yuan, tatapannya dipenuhi dengan jijik. Apakah Syar Kuan bocah itu kehilangan akal? Menemukan anak nakal sepertimu sudah selesai, apakah ini memolok-olok klan keluarga duyung kami? Kursi ini sudah mencapai kesepakatan dengan yang mulia dan akan membantu Sun Er memperbaiki pil Void Vitality Spirit Ungu. Apakah Syar Kuan ini masalah mencari pang? Suara Li seperti lonceng bergema, mengejutkan sampai gendang telinga orang sakit. Penampilan ini tidak terlihat seperti orang yang melakukan penyempurnaan pil, jenis pekerjaan yang sangat teliti ini. Ye Yuan berkata dengan dingin, Kamu mengatakan mengolok-olok, itu juga berhasil. Hanya saja, aku ingin tahu apakah kamu memiliki kekuatan yang cukup atau tidak untuk menghiburku. Petik 2 Dengan persepsi Ye Yuan, dia sudah lama mendeteksi bahwa ada beberapa orang saat ini memata-matai di sini. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengeluarkan sedikit kemampuan, dia benar-benar akan dipandang rendah oleh sekelompok orang ini. Mungkin juga, Ye Yuan hanya akan mengajarkan orang tua ini pelajaran yang baik dan membiarkan orang-orang anggota klan tahu terornya, kekuatan Ye Yuan, Kekuatan Al-Cemidao. Kamu, umur tidak besar, tetapi nadamu tidak kecil. Seorang bocah seperti kamu bahkan belum menumbuhkan rambutmu, dan kamu berani berbicara seperti ini. Awalnya, saya bahkan berpikir bahwa Syar Kuan Yang Pang mengundang beberapa ahli. Melihatmu, aku tidak bisa diganggu bahkan untuk mengambil tindakan. Berat, ambil kesempatan ketika kursi ini dalam suasana hati yang baik hari ini, cepat dan enyalah dari klan Merfok. Kalau tidak, kamu bisa melupakan untuk pergi. Li berkata dengan suara serius. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Apa? Anda? Sebagai imam besar klan keluarga Duyung, mungkinkah Anda masih takut pada saya, junior ini? Mata ikan Li melotot, dan dia berteriak di atas suaranya, takut. Anda bocah? Saya pikir Anda bosan hidup. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan dia dan berkata dengan dingin, Jangan takut, jadi mari kita bertaruh. Bagaimana dengan itu? Taruhan dengan kursi ini. Berat, kursi ini mempertaruhkan hidupmu, apakah kamu berani atau tidak? Li berkata dengan senyum dingin, Apa yang tidak berani? Jika saya kalah, singkirkan hidup ini. Jika kamu kalah, berlutut dan berikan Tuhan muda ini tiga kautau, dan akui aku sebagai Tuhanmu. Bagaimana dengan itu? Melihat penampilan Ye Yuan menyudutkannya, bagaimana mungkin Li masih menahannya? Dia menggonggong, bersainglah, akankah kursi ini takut padamu, bocah ini? Ketika dia berkata, mata ikannya berputar, dan dia berkata dengan senyum dingin, Nak, kamu memasang perangkap untuk kursi ini. Jangan bilang bahwa kami bersaing dalam memurnikan pil obat manusia. Ya, kursi ini tidak mau. Petik dua. Sudah cukup bagus bagi alkemis ras laut untuk bisa memperbaiki pil setan dengan baik. Memiliki mereka memperbaiki pil obat manusia, itu tidak mungkin. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, bersainglah dalam pil iblis kalau begitu. Adapun formula pil, Anda mengambilnya. Wajah Li berubah hitam. Sikap Ye Yuan memandang rendah dia sejak awal. Sebagai imam besar, bagaimana dia bisa menahan pemicuan seperti itu? Hahaha, anak lelaki yang sombong. Membiarkan kursi ini memilih formula pil, jangan menyesal. Li benar-benar marah dengan sikap Ye Yuan. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, tidak ada penyesalan, kata ini, dalam kamus tuan muda ini. Pilih saja yang terbaik untuk Anda. Bagi tuan muda ini, tidak ada perbedaan. Petik 2. Bagus, cukup sombong. Karena Anda tidak memiliki gagasan hidup atau mati, bersainglah dalam pil wal iblis kalau begitu. Jangan salahkan kursi ini karena mengganggu Anda. Jika Anda tidak tahu formula pil, orang tua ini bisa memberi Anda waktu tiga hari untuk menyimpulkan formula pil, kata Li. Saat Ye Yuan mendengar, dia geli. Watak orang tua ini sedikit meledak, tetapi dia tampaknya identik dengan Shark One, pikirannya sangat murni. Dia bahkan sebenarnya ingin memberinya waktu tiga hari untuk menyimpulkan formula pil. Namun, pil wal iblis ini hanyalah pil setan tier sembilan yang sangat biasa. Itu tidak masuk hitungan. Ye Yuan secara alami tahu formula pil. Seketika, Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu, mulai sekarang juga. Gong. Ye Yuan langsung mengeluarkan kuali naga Soverein dan mulai memurnikan. The wal pil iblis hanyalah pil iblis biasa. Obat-obatan roh yang dibutuhkannya, Ye Yuan tidak kekurangan cincin penyimpanannya. Dia menjelajahi seluruh taman obat abadi. Obat-obatan roh di cincin penyimpanannya terlalu banyak untuk dihitung. Selama itu bukan obat-obatan roh yang terlalu berharga, dia benar-benar tidak kekurangan. Namun, ketika Li melihat adegan ini, bola matanya muncul. Sebelum memurnikan pil, tidakkah orang perlu mandi dan membakar dupa, bermeditasi untuk berkonsentrasi. Ini, penyempurnaan pil macam apa ini? Selain itu, ketika dia keluar, dia tidak membawa obat-obatan roh setan wal pil padanya. Pada saat ini, dia bisa berdiri di satu sisi dengan kosong, dan menonton Ye Yuan memperbaiki pil. He he, kalian semua lihat, alkemis manusia ini menunjukkan keterampilan yang sedikit dihadapan seorang ahli di depan imam besar. Hypris adalah salah satu alkemis terbaik di seluruh ras laut. Manusia ini hanyalah tingkat ke-7 dao mendalam. Dibandingkan dengan Hypris, dia terlalu kurang, kan? Petik 2. Bukan begitu. Ku dengar bahwa ini adalah alkemis manusia yang diundang oleh Lord Shark Wan, yang mengatakan untuk menyuling pil vitality spirit purple void ungu untuk patriark muda. Bukankah ini mengacau? Pada saat ini, beberapa pelayan juga berkerumun. Namun, mereka jelas tidak optimis tentang Ye Yuan. Mereka semua bukan alkemis, tetapi kurang lebih masih tahu sedikit tentang alkimia. Mereka belum pernah melihat alkemis mana yang akan menyuling pil, tidak profesional, seperti ini di depan semua orang. Hahaha, anak bodoh, pil pemurnian seperti ini, bagaimana ada logika pembentukan pil? Membuang banyak obat roh TR-9 sia-sia. Li tertawa keras dan penuh penghinaan. Ye Yuan tidak peduli padanya dan mulai memperbaiki sendiri. Tindakannya selesai dari awal sampai akhir tanpa berhenti. Tak lama kemudian, Li tidak bisa tertawa lagi. Ketika para ahli membuat langkah mereka, yang asli dan yang palsu akan menjadi jelas sekilas. Perangkat teknik alkimia Ye Yuan terlalu menyenangkan bagi mata dan pikiran. Bukan hanya imam besar, para pelayan di sekitar dan menonton juga tidak bisa tertawa. Mereka benar-benar dibuat linglung dengan penyempurnaan pil ini oleh Ye Yuan. Ye Yuan dengan paksa mengubah penyempurnaan pil suram menjadi jamuan besar seni. Mereka yang tahu profesi, mereka mendapatkan banyak manfaat. Mereka yang tidak tahu, mereka memiliki pesta untuk mata mereka. Li sudah lama melemparkan masalah persaingan di luar langit ke-9. Dia sudah sepenuhnya terserap oleh keterampilan alkimia Ye Yuan. Penyempurnaan pil iblis tidak persis sama dengan ras manusia, tetapi semua jalan menuju Roma. Di mata Ye Yuan, awalnya tidak ada perbedaan ras manusia, ras iblis. Ketika meneliti pil obat dalam kehidupan sebelumnya, ia selalu memecah pil obat menjadi makeup yang paling primitif untuk diteliti. Keterampilan dasar yang solid ini tidak dilakukan dengan sia-sia. Alkimia dao tidak akan dibagi menjadi manusia dan iblis. Menggenggam dao besar yang sejati, banyak hal menarik persamaan dari kesimpulan. Kehidupan sebelumnya, Ye Yuan meneliti pil iblis juga mencapai tingkat kesempurnaan. Ah, ternyata saat menyempurnakan pil World Demon, aku perlu mengurangi intensitas nyala api saat ini. Petik 2 Ah, jadi begitulah adanya, menggunakan metode pemadaman lengkap di sini untuk memadamkan pil obat, mengapa saya tidak memikirkannya. Petik 2 Li seperti bayi yang penasaran saat ini, menyumbangkan emotikon di sampingnya tanpa henti. Bagaimana masih ada penampilan yang begitu ganas dan menakjubkan sebelumnya. Keterampilan alkimia Ye Yuan membawanya ke dunia lain. Mengembun. Mengikuti seruan ringan Ye Yuan, baru saat itu, Li sadar kembali dari dalam dunia penyempurnaan pil. Melihat pil World Demon tingkat Transcendent di tangan Ye Yuan, Li tanpa sadar bergidik. Hanya pada saat ini dia ingat taruhannya. Bab 1154, benar-benar yakin. Hai pries, giliran Anda, Ye Yuan memandang Li dan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Wajah Li memerah, dan dia tergagap. Ini, ini, ini tidak masuk hitungan. Pil pusaran iblis hanyalah pil iblis tingkat 9 yang paling sederhana. Ingin berkompetisi? Mari bersaing dalam pil obat tier 9 bermutu tinggi. Petik 2 Li ini benar-benar bertindak jahat. Hai pries, Pil setan world disarankan secara pribadi olehmu. Bagaimana Anda bisa kembali pada kata-kata Anda? Lian Kiyu mengatakan kalimat ini atas perintah kekuatan gaib. Kalimat ini membuat Li semakin malu. Wajahnya berbalik, dan dia memelototi dengan mata ikannya ketika dia berkata dengan keras, Nak, kau berani mengatakan kata-kata seperti itu ke kursi ini. Lian Kiyu takut padanya dan secara naluriah bersembunyi di belakang Ye Yuan. Ye Yuan mengejek, Apa? Apakah sangat mengesankan untuk mengudara di depan seorang gadis kecil? Ekspresi Li berganti-ganti antara hijau dan ungu. Sebenarnya, dia sudah mengakui kekalahan dalam hatinya. Itu hanya karena masalah wajah sehingga dia tidak ingin bersujud dan mengakui Ye Yuan sebagai tuannya di depan begitu banyak orang. Membiarkannya memperbaiki pil-wil-pil tingkat Transcendent, jika dia benar-benar beruntung, dia masih bisa memperbaikinya. Tapi itu benar-benar mustahil untuk begitu santai dan riang seperti Ye Yuan. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba berkata, Jangan mau kau tahu dan diakui sebagai tuanmu, juga bisa. Tetapi Anda harus menyetujui persyaratan saya. Saat Li mendengar ini, sepertinya dia diberikan amnesti, dan dia buru-buru berkata, Oke, oke, oke. Selama Anda tidak membiarkan kursi ini bersujud, syarat apapun akan berlaku. Petik 2 Ye Yuan mendorong Lian Qiyu di depan imam besar dan berkata, bahwa dia sebagai murid. Li tertegun, agak bingung dengan tindakan Ye Yuan. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan akan menyatakan beberapa kondisi yang keras. Dia tidak berpikir itu sebenarnya untuk membuatnya mengambil seorang gadis pelayan sebagai murid. Ini adalah bantuan besar. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan menggunakannya dengan mudah. Hanya itu untuk Lian Qiyu, tidak diragukan lagi baut tiba-tiba. Dia berbalik dan menatap Ye Yuan dengan aneh ketika dia bergumam, Ye Yang Mulia, saya. Saya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Apa? Kamu tidak mau? Petik 2 Kepala Lian Qiyu mulai mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Tentu saja dia mau. Di tempat ini, dia hanyalah seorang pelayan, dia tidak memiliki sumber daya, tidak memiliki latar belakang, menghilang kemasa. Tetapi, jika dia menjadi murid imam besar, itu benar-benar ikan mas yang melompati gerbang naga satu. Bagus, kamu bersedia. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak buru-buru dan mengakui sebagai tuanmu? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Lian Qiyu berbalik lagi dan melihat ke arah Li dengan takut-takut, takut dia tidak akan setuju. Wajah Li menoleh, dan dia berkata, untuk apa kau masih berdiri kosong? Bersujudlah dan akui aku sebagai tuanmu. Mulai hari ini, kau murid terakhirku, Li. Uh, siapa namamu? Lian Qiyu sangat gembira dan menundukkan kepalanya ke tanah dan berkata, Lian Qiyu memberi hormat kepada guru. Lian Qiyu tidak akan pernah bermimpi bahwa dia benar-benar bisa mengalami hari seperti itu. Lapisan sosial ras laut sangat ketat. Seorang gadis pelayan kecil seperti dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melihat siang hari. Tapi sekarang, Tuan Ye Yuan, memberinya kesempatan ini, mengubah hidupnya. Haha, murid yang baik, baik. Kalian semua mendengarkan saya, mulai hari ini dan seterusnya. Lian Qiyu adalah murid terakhir saya. Jika ada di antara kamu yang berani menggertaknya, itu menempatkan dirimu di kursi ini. Sekarang, semua tersesat untuk kursi ini. Ekspresi Li berubah, berkata kepada semua orang. Orang-orang ini semua menyadari kehebatan imam besar. Bagaimana mungkin mereka masih berani tinggal? Mereka segera bubar dengan gempar. Namun, klan yang pernah menindas Lian Qiyu sebelumnya, masing-masing dari mereka khawatir dan gelisah pada saat ini, takut bahwa Lian Qiyu akan datang dan menemukan masalah dengan mereka. Lian Qiyu hanya seorang gadis pelayan kecil. Secara alami tidak ada kekurangan orang yang melakukan intimidasi secara normal. Hanya saja mereka tidak pernah berpikir bahwa pelayan kecil ini akan memiliki transformasi 180 derajat, menjadi murid imam besar. Murid imam tinggi, di klan, bahkan beberapa penatua tidak bisa membandingkan. Melihat semua orang bubar, Li benar-benar berubah menjadi wajah tersenyum dan berkata kepada Lian Qiyu, Haha, murid yang baik, kamu keluar dulu. Besok, datang dan lapor ke Tuan. Saat ini, saya masih memiliki masalah untuk dibahas dengan guru Ye. Lian Qiyu menatap imam besar dengan ekspresi terkejut, seolah merasa dia tidak mengenalinya. Kapan imam besar menjadi begitu ramah dan bersahabat? Namun, Lian Qiyu masih menggunakan mata meminta untuk melihat ke arah Ye Yuan. Baginya, Ye Yuan adalah dermawan terbesarnya. Poin ini, dia sangat menyadarinya. Ye Yuan secara alami tahu ide apa yang dimiliki Li. Sekaligus, dia tersenyum dan berkata kepada Lian Qiyu, Kamu pergi dulu kalau begitu. Lian Qiyu, Ah, tidak, 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 tidak. Tuan Lian Qiyu, Itu, hal-hal di masa lalu, Itu semua aku yang buta dan tidak memiliki mata. Ye Yang Mulia, Anggap saja aku kentut dan lepaskan aku. Petik 2 Saat Lian Qiyu keluar, Duyung datang untuk menyambut, Berlutut dengan bunyi gedebuk, Menamparkan wajahnya sendiri dengan putus asa. Tapi itu membuatnya ketakutan. Duyung ini, Lian Qiyu secara alami akrab. Atasan langsungnya yang tidak pernah menggertaknya secara normal. Tapi sekarang, Dia berlutut di depannya seperti anjing mati. Perubahan semacam ini membuat Lian Qiyu merasa seperti sedang bermimpi. Lian Qiyu tiba-tiba menyadari bahwa dirinya saat ini sebenarnya sudah memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup dan mati orang-orang yang awalnya menggertaknya. Namun, Lian Qiyu masih gadis kecil yang baik hati. Dia berusaha untuk menarik muka yang panjang dan berkata, Masa lalu penting, Lupakan saja. Tetapi, Jika Anda membiarkan saya menemukan bahwa Anda menggertak saudara perempuan saya, Saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Sepertinya Duyung itu diberikan amnesti, Dan dia buru-buru berkata, Ya, ya, ya. Tuan Lian Qiyu, Yakinlah, Saya tidak akan berani lagi di masa depan, Tidak akan berani lagi di masa depan. Mereka yang menunggu Lian Qiyu bukan hanya itu. Ketika yang lain melihat Lian Qiyu menghindarkan Duyung itu, Mereka semua bergegas keluar sekaligus. Ada orang-orang yang menjaganya, Orang-orang yang memohon pengampunan, Orang-orang yang mengandalkan koneksi untuk meminta bantuan, Dan seterusnya. Lian Qiyu tidak menolak kedatangan, Menanganinya satu per satu. Tapi dia sangat merasakan bahwa dia sudah tampak berbeda. Dan semua ini diberikan oleh orang itu. Lian Qiyu berterima kasih pada Ye Yuan dari lubuk hatinya. Setelah Lian Qiyu pergi, Hai Priyesli mengikuti Ye Yuan ke dalam ruangan dengan patuh. Melihat Ye Yuan duduk, Hai Priyesli melakukan yang terbaik untuk menyenangkan Dan benar-benar mengambil inisiatif untuk menuangkan teh untuk Ye Yuan. Jika pemandangan ini dilihat oleh orang lain, Bola mata mereka mungkin akan rontok. Imam besar yang berapi-api benar-benar menyajikan teh untuk seseorang. Ye Yuan menerima teh yang dilewati Li dan berkata dengan dingin, Apapun yang tidak kamu mengerti, Tanyakan. Jika penampilanmu dilihat oleh anggota keluargamu, Bukankah mereka akan memusnahkan pemuda ini? Petik 2. Li melotot dan berkata dengan marah, Mereka berani. Segera setelah itu, Dia berubah ke ekspresi lain dan bertanya dengan hati-hati, Pil iblis well itu. Bagaimana bisa disempurnakan seperti itu? Ye Yuan tersenyum dan membalas dengan pertanyaan, Mengapa itu tidak bisa disempurnakan seperti itu? Namun, dengan standar alchemy dao Anda, Lebih baik jangan berpikir lagi untuk saat ini. Penyempurnaan puncak Ye Yuan didirikan pada keterampilan dasar yang sangat solid. Level penyempurnaan ini bukanlah yang dapat dicapai oleh siapapun. Mengabaikan hal-hal lain, Bagi Li yang ingin memperbaiki pil well setan, Itu perlu setidaknya tiga hari ke atas juga. Tapi Ye Yuan hanya menggunakan dua jam plus dan selesai. Justru karena penyempurnaan kali ini bahwa Li tahu betapa besar perbedaan antara dia dan Ye Yuan. Meskipun dia tidak ingin mengakui Ye Yuan sebagai tuannya karena harus menghadapi, Jika dia bisa mendapatkan bimbingan Ye Yuan, Itu bisa membuatnya mendapatkan banyak manfaat. Bab 1155, Formula Pemberian Pil Shark Wan, masalah ini, Kamu melakukannya dengan sangat baik, Membiarkanmu pergi ke Nine Phoenix Island benar-benar keputusan yang bijak. Tuan Ye ini, Raja ini puas sampai ekstrim. Menyaksikan kekuatan Ye Yuan, Alis Raju Tantong akhirnya meredah. Dia telah mendengar bahwa imam besar telah berkeliaran di sekitar guru Ye Terus-menerus selama dua hari ini seperti seorang pelayan kecil, Baru saja tidak memanggil tuan, kata ini. Shark Wan tersenyum sederhana dan jujur ketika dia mendengar itu dan berkata, Yang mulia terlalu baik. Ini, Pil roh vitalitas ungu Void belum disempurnakan. Shark Wan tidak berani mengklaim kredit. Menuju Shark Wan, Tong sangat puas. Melihat bahwa Shark Wan benar-benar sangat sederhana, Dia merasa lebih enak dipandang mata tidak peduli bagaimana orang melihatnya. N, Jika Sun Er dapat memulihkan kali ini, Aku akan membalasmu untuk memasuki tanah leluhur dan memahami prasasti surgawi. Kata Tong dengan sangat gembira. Saat Shark Wan mendengar, Jantungnya tanpa sadar berdetak kencang. Suku yang kuat seperti klan Merfok, Nenek Moyang mereka memiliki pembangkit tenaga dewa alam juga. Warisan mereka dilindungi sepenuhnya. Tetapi warisan ini tidak dapat habis tanpa moderasi. Kuota untuk memasuki tanah leluhur setiap kali juga sangat terbatas. Dengan kekuatan Shark Wan saat ini, Tidak cukup untuk memasuki tanah leluhur sama sekali. Tetapi karena dia menemukan Ye Yuan saat ini dan mendapatkan persetujuan Tong, Dia benar-benar mendapatkan hadiah memasuki tanah leluhur. Bagaimana bisa ini tidak membuatnya bersamanya dengan sukacita? Terima kasih banyak, yang mulia. Kata Shark Wan dengan gelisah. Semua klan memandang Shark Wan dengan sangat iri, Berpikir dalam hati bahwa pria ini benar-benar beruntung. Tong melambaikan tangannya dan berkata, Sudah mengirim formula pil ke Tuan Ye. Shark Wan berkata, sudah dikirim. Dia mengatakan bahwa mulai besok, Dia akan menyimpulkan formula pil dan pergi ke pengasingan selama 10 hari. Dalam 10 hari ini, tidak ada yang diizinkan mengganggunya. Tong menganggup dan berkata, Oke, besok, Anda membawanya ke Emerald Tranquil Pavilion untuk pengasingan tertutup, Lalu secara pribadi berjaga di sana. Dalam 10 hari, tidak ada yang diizinkan mengganggunya. Ya, yang mulia, Shark Wan menerima pesanan dan pergi. Bagi Ye Yuan, memurnikan pil obat yang belum pernah disempurnakan sebelumnya juga merupakan tantangan. Pil Purple Void Vitality Spirit bukanlah pil obat kelas mistik biasa. Kesulitan pemurnian agak besar. Poin ini, dia sangat jelas. Li juga dianggap nyaris tidak berhasil menyentuh ambang batas kaisar alkimia puncak. Tetapi dengan kekuatannya, dia bahkan tidak memiliki jaminan 5%. Jika bukan karena itu, Tong tidak akan sampai pada titik menjadi begitu putus asa juga. Dengan inti bagian dalam hancur, itu setara dengan dantian seorang seniman bela diri manusia yang rusak. Satu sudah pada dasarnya setara dengan yang sudah cacat. Namun, Pil Vity Vitality Spirit Purple ini tidak hanya mampu memperbaiki inti bagian dalam, itu bahkan bisa memulihkan 50% dari kekuatan iblis. 50% lainnya, selama satu menghabiskan 100 tahun, mereka masih bisa mengolahnya kembali. Tentu saja, ini hanya efek obat Pil Void Vitalitas Ungu Bermutu Tinggi. Adapun kelas superior, bahkan transcendent, klan merfolk tidak berani berharap sama sekali. Bagaimanapun, jenis pil obat yang sulit dikenali hingga yang ekstrim, serta sangat tinggi, nyaris tidak ada yang bisa memurnikannya di dunia juga. Tingkat tinggi sudah merupakan keadaan yang paling ideal. Alkemis yang menciptakan Pil Vitality Spirit Purple Void benar-benar bakat langka. Pil obat yang diperlukan oleh pil obat ini tidak terlalu menantang surga, tetapi dapat melepaskan efek yang menantang surga. Formula Pil ini biar saya dapatkan banyak manfaat. Untuk dapat menggunakan pil obat tingkat mistis sampai tingkat transcendent, itu tidak lain adalah pembangkit tenaga dewa alam. Sepertinya jalur alkimia tidak terbatas. Meneliti formula Pil, Ye Yuan memuji Pil Purple Void Vitality Spirit tanpa akhir juga. Kecerdasan desain pil formula ini, bahkan Ye Yuan hanya bisa melihat debu pengendara di depan juga. Di dunia ini, formula pil yang bahkan dia tidak bisa mengimbanginya, itu benar-benar berasal dari tangan pembangkit tenaga listrik dewa alam. Heh, kalau bukan karena memahami canon obat jiwa dewa, ingin memperbaiki pil obat ini mungkin benar-benar tidak terlalu mudah. Orang hanya bisa mengatakan bahwa Shark Sun memiliki nasib baik. Ye Yuan mulai tertawa pada dirinya sendiri. Setelah kagum sebentar, Ye Yuan mulai resmi menyimpulkan formula pil. Untuk memurnikan pil obat tingkat mistis, obat-obatan roh yang dibutuhkan bukanlah kubis. Bahkan jika Ye Yuan menjelajahi seluruh taman obat abadi, dia hanya memiliki satu set ramuan obat di tangannya juga. Melihat menurut jumlah ramuan obat pada formula pil, itu hampir tidak cukup untuk digunakan untuk memperbaiki dua kali. Namun, bahkan jika itu adalah dua penyempurnaan, bagi seorang alkemis, itu masih merupakan upaya yang luar biasa. Kekuatan jiwa Ye Yuan perlahan menyebar. Lautan kesadarannya berputar dengan kecepatan tinggi, menyimpulkan setiap detail dari penyempurnaan pil obat. Pada saat ini, Ye Yuan diselimuti bola cahaya kemasan. Ini adalah kekuatan yang mendalam dan misterius dari hukum Dao-Dao. Untuk pertama kalinya penyempurnaan formula pil, pengurangan adalah hal yang sangat penting. Tingkat keberhasilan penyempurnaan memiliki hubungan paling langsung dengan apakah deduksi berhasil atau tidak. Namun, ini bukan tugas yang mudah. Pil obat mistik kelas dapat dikatakan memiliki banyak sekali perubahan dalam sekejap selama proses penyempurnaan. Ingin menyimpulkan formula pil sepenuhnya, perhitungan yang harus dilalui seseorang, itu besarnya astronomi. Untuk para alkemis biasa, hanya besarnya perhitungan ini yang cukup untuk membuat mereka rusak. Bahkan ada beberapa ahli alkimia tingkat atas yang menjadi cacat mental karena secara paksa membuat formula pil. Contoh seperti itu tidak tersedia. Pil semangat vitalitas ungu void ini bisa dikatakan sebagai salah satu pil obat kelas paling mistik. Beban perhitungan yang diperlukan di dalamnya sangat beragam. Menyusul deduksi yang semakin dalam dan lebih dalam, alis Ye Yuan juga secara bertahap dirajut dengan erat. Formula pil yang dibuat oleh pembangkit tenaga listrik dewa alam memang tidak mudah untuk dikerjakan. Kalau bukan karena Ye Yuan yang memahami kanon obat dewa jiwa, ingin menyimpulkan formula pil ini mungkin bukan hal yang mudah. Waktu perlahan-lahan diakali, Ye Yuan sudah benar-benar tenggelam dalam merenungkan formula pil, tidak memiliki pikiran yang menyimpang di benaknya. Saat berada di luar pintu, Shark One seperti semut di wajan panas. Apakah penyempurnaan Ye Yuan berhasil prihatin apakah dia bisa memiliki kesempatan untuk memahami prasasti surgawi? Peluang ini terlalu penting baginya. Aku berkata, bisakah kamu berhenti mondar-mandir lagi atau tidak? Bergerak ke sana kemari, kau bergoyang sampai mataku pusing. Kata Li jengkel. Shark One memiliki pandangan yang canggung, dan dia berkata dengan senyum patuh, Imam besar, saya. Bukankah saya gugup di sini? Ini sudah hari ke-10, Tuan Ye. Dia belum keluar. Li melotot padanya dan berkata, apakah Anda pikir menyimpulkan formula pil sama dengan memolah keterampilan budidaya? Biarkan aku memberitahumu, jika aku yang keluar untuk menyimpulkan pil void vitalitas umu-umu ini, aku pasti akan muntah darah dan mati. Petik 2. Shark One terkejut ketika dia mendengar itu. Dia benar-benar tidak tahu bahwa menyimpulkan formula pil sebenarnya memiliki konsekuensi yang sangat parah. T. Tidak mungkin, kan? Hanya menyimpulkan formula pil, ada konsekuensi serius seperti itu. Hai Prius, bukankah kamu menyimpulkan formula pil ini sebelumnya juga? Shark One berkata dengan kaget. Liter batuk kering dua kali dan berkata, mengurangkan dan mendeduksi berbeda. Jenis deduksi saya hanya deduksi kasar. Aku bahkan tidak bisa mencapai sepersepuluh ribu dari deduksi sejati. Tetapi, ingin menggunakan satu set ramuan obat untuk disuling dengan sukses, bahkan jika seseorang tidak melakukan pengurangan seratus persen, mereka perlu menyimpulkan sembilan puluh persen juga. Tingkat pemotongan itu cukup untuk membuat kaisar alkimia tingkat tinggi memuntahkan darah dan mati. Saya hanya menyimpulkan sepersepuluh ribu dan sudah hampir muntah darah. Versi ini, itu masih pendengaran pertama Shark One. Wajahnya langsung pucat seperti kertas. Dia benar-benar tidak tahu bahwa menyimpulkan formula pil sebenarnya ini berbahaya. Bab 1156, Penyempurnaan Gagal. Hai Prius. Lalu, sampai sejauh mana menurut mutuan Ye akan menyimpulkan formula itu? Dia, sesuatu tidak akan terjadi padanya, kan? Shark One berkata dengan cemas. Bagaimana mungkin, ketika alkemis membuat formula pil, mereka secara alami akan melakukan yang terbaik. Mereka yang benar-benar mendorong diri mereka sendiri sampai mati adalah orang bodoh atau tidak punya pilihan lain. Berapa banyak batas Ye Yuan, aku benar-benar tidak bisa mengatakan dengan pasti. Tapi saya rasa dia memiliki harapan untuk menyelesaikannya hingga 30%, kan? Lee memikirkannya dan berkata, merasa agak tidak pasti. Saat Shark One mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan agak kecewa, hanya 30%. Kalau begitu, pil vitalitas roh ungu void kemungkinan besar tidak mudah untuk disempurnakan. Saat Lee mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata, kamu bodoh. The Purple Void Vitality Spirit Pil adalah formula pil yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga dewa alam. Dapat menyimpulkan 30% sudah merupakan eksistensi yang menantang surga. Petik 2 Shark One tidak berani membantah dan bergumam, aku, bukankah aku khawatir Tuhan Ye tidak bisa memperbaiki pil obat di sini. Patriark muda sedang menunggu pil obat untuk menyelamatkan hidupnya. Lee juga tenang dan menghela nafas sambil berkata, apakah dia bisa memperbaikinya atau tidak tergantung pada keberuntungan Sun Er. Dalam pandangan saya, jika bahkan Ye Yuan tidak dapat memperbaiki pil VT Vitality Purple Purple, mungkin tidak ada yang bisa memperbaikinya di dunia ini juga. Beberapa hari ini, dia mengikuti di belakang Ye Yuan sambil ribut-ribut dan memang belajar banyak hal. Luasnya pengetahuan Ye Yuan dalam alkimia membuat Lee malu dengan inferioritasnya. Meskipun Lee dipuji sebagai salah satu alkemis terkuat ras laut, dibandingkan dengan Ye Yuan, itu hanya membandingkan kunang-kunang dengan bulan Purnama. Saat kedua orang itu mendesah, pintu depan Emerald Tranquil Pavilion di belakang mereka terbuka dengan derit. Ye Yuan berjalan dengan tenang. Maaf, aku membuat kalian menunggu lama. Kekuatan mental yang dikeluarkan dari deduksi Purple Void Vitality Spirit Pil terlalu besar. Saya tidur selama tiga hari tiga malam sekaligus, kata Ye Yuan dengan tatapan bersalah. Sebenarnya, dia sudah selesai menyimpulkan tiga hari yang lalu. Seperti kata Lee, menyimpulkan formula pil terlalu banyak menghabiskan kekuatan mental. Karena itu, ia tertidur selama tiga hari tiga malam. Lee memiliki ekspresi seperti dia melihat hantu dan berkata dengan terkejut, kamu sudah selesai istirahat dalam tiga hari. Saya sebelumnya menyimpulkan sepersepuluh ribu dan beristirahat selama sepuluh hari penuh sebelum pulih. Jujur berbicara, meskipun Ye Yuan mengatakan pengasingan tertutup selama sepuluh hari, Lee sebenarnya tidak memiliki banyak iman untuk Ye Yuan untuk keluar hanya dalam sepuluh hari. Ye Yuan tersenyum dan berkata, N, sudah hampir pulih. Lee bergegas dan bertanya, Lalu, berapa? Apakah Anda menyimpulkan dalam tujuh hari? Berapa banyak? Tentu saja itu disimpulkan sepenuhnya. Mendedikasikan semua itu bahkan tidak bisa menjamin memurnikan pil obat. Jadi, tidak menyimpulkan sepenuhnya, apakah masih ada artinya? Ye Yuan membalas dengan sebuah pertanyaan. Lee membuka mulutnya lebar-lebar, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Apa arti sepenuhnya? 100 persen. Ini, apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan manusia? Orang ini pasti menyombongkan diri. Ya, pasti sesumbar. Keterampilan alkimia Ye Yuan, dia benar-benar yakin. Tetapi untuk mengatakan bahwa Ye Yuan sepenuhnya menyimpulkan formula pil dalam tujuh hari, dia tidak percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Tentu saja, dia benar-benar tidak menyadari bahwa tidak hanya ranah hati Ye Yuan mencapai lingkaran kesempurnaan yang besar, kemampuan perhitungannya jauh melebihi orang normal, alkimia daunya bahkan memahami hukum dao-dao. Meskipun deduksi itu sulit, tetap saja tidak bisa mematahkan Ye Yuan. Baiklah, mulailah memperbaiki pil itu. Heh, belum merasakan darahku mendidih seperti ini sejak lama. Pil Purple Void Vitality Spirit ini memiliki cukup banyak tendangan. Ye Yuan berkata dengan agak bersemangat. Baginya, pil obat mistik biasa kelas sudah tidak dapat memasuki pemandangan misteriusnya. Dengan kekuatan alkimia saat ini, memurnikan pil obat kelas mistik tidak akan terlalu merepotkan. Tetapi pil semangat vitalitas umu Void berbeda. Pil obat ini berhasil menggerakkan semangat liar Ye Yuan dari lubuk hatinya. Emerald Tranquil Pavilion awalnya adalah tempat penyempurnaan pil yang disiapkan untuk Ye Yuan. Pada saat ini, di dalam aula Emerald Tranquil Pavilion, itu sudah penuh dengan pusat kekuatan klan Merfolk. Bahkan ada duyung muda yang berbaring secara horizontal di aula besar. Justru yang Patriarch Sun. Terhadap orang-orang di sekitar dan menonton ini, Ye Yuan tidak memiliki banyak keberatan. Baginya, begitu dia memasuki kondisi penyempurnaan pil, dia akan berkonsentrasi 100% dan tidak perlu seperti orang lain, mengusir semua orang sebelum mereka dapat mempertahankan pikiran yang damai. Mengenai Shark Wan menemukan Ye Yuan, Tong masih sangat bersyukur. Tetapi ketika itu benar-benar turun ke penyempurnaan pil, ia menjadi agak ragu-ragu lagi. Mengenai, kekuatan Ye Yuan, dia sudah tidak ragu sedikitpun. Tetapi sebagai raja, ia sangat menyadari teror pil void vitalitas umu ini. Sejak Sun terluka, dia masih tidak sadarkan diri sampai sekarang. Luka-lukanya sudah tidak tahan waktu untuk menemukan satu set obat roh. Jika penyempurnaan Ye Yuan gagal, maka yang ditunggu Sun hanyalah kematian. Hai Prius, dalam pandanganmu, berapa tingkat keberhasilan Master Ye? Tong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Li merenung sejenak, tetapi dia akhirnya masih menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang mulia, bukan itu yang saya katakan untuk Ye Yuan, tetapi ingin memperbaiki pil roh vitalitas ungu void ungu dalam dua penyempurnaan benar-benar membuatnya terlalu keras padanya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia sepenuhnya menyimpulkan formula pil, pengurangan dan penyempurnaan adalah dua hal yang terpisah. Bahkan jika dia benar-benar menyimpulkan formula pil, ingin sukses dalam dua perbaikan, itu hampir mustahil. Petik 2 Mendengar kata-kata Li, hati Tong tanpa sadar tenggelam. Mungkinkah itu? Nasib Sun Er seharusnya seperti itu. Jika Sun Er bertemu dengan kecelakaan, jenis ini akan membuat klan Hiu Hitam membayar harganya bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawa yang lama ini. Tong menggertakkan giginya dengan penuh kebencian saat dia berbicara. Li meliriknya dan berkata, Yang mulia juga tidak perlu putus asa. Sun Er mungkin bukan tanpa harapan. Kekuatan Yeyuan Alcemi Dao, kursi ini sepenuh hati diyakinkan. Jika ada orang yang mampu memurnikan pil vitaliti spirit purple void di dunia ini, tidak ada yang layak kecuali dia. Meskipun hanya ada dua peluang, dengan kekuatannya, harus ada harapan untuk memperbaiki cacat purple void vitaliti spirit pil. Jika keberuntungannya baik, kelas rendah mungkin tidak mustahil juga. Mata Tong berbinar dan dia berkata, Serius. Li menganggup dan berkata, En, jika itu aku, aku benar-benar tidak bisa memperbaikinya. Tapi dia benar-benar punya harapan. Hanya saja, jika itu adalah produk yang rusak, agar Sun Er ingin memulihkan kekuatannya, kemungkinan besar harus mengeluarkan banyak upaya. Petik 2. Berbicara ke belakang, Li juga menghela nafas. Sambil berbicara, Ye Yuan sudah mulai memperbaiki. Ye Yuan langsung menggunakan Nine Stars Imperial Heaven Art. Diagram pembentukan sembilan bintang terbuka sepenuhnya, menutupi awan dan mengaburkan matahari. Melihat adegan ini, semua orang mengungkapkan pandangan keheranan. Terutama Li, dia bahkan terlihat bersemangat. The Nine Stars Imperial Heaven Art adalah keterampilan alkimia umat manusia. Tetapi mencapai tingkat ini, keterampilan alkimia sudah jalan yang berbeda menuju ketujuan yang sama. Kehidupan sebelumnya, Ye Yuan pernah meneliti keterampilan alkimia ras iblis sebelumnya dan meningkatkan seni bintang surga kekaisaran sembilan. Itu juga mampu memperbaiki pil iblis. Mengikuti perkembangan penyempurnaan, sembilan bintang pada diagram formasi sembilan bintang menyala dalam urutan yang tepat. Dalam sekejap, satu hari berlalu, diagram formasi sembilan bintang sudah memiliki lima menyala. Semua orang berada di samping diri mereka sendiri dengan kegembiraan. Penyempurnaan tampaknya berlangsung sangat lancar. Tapi tepat pada saat ini, Dragon Sovereign Cauldron mengeluarkan getaran yang kuat. Wajah semua orang berubah. Di antara mereka, termasuk Ye Yuan. Diagram sembilan bintang pembentukan di langit menghilang dengan keras. Kuali obat juga berangsur-angsur menjadi dingin. Ekspresi semua orang sangat buruk. Mereka tahu bahwa penyempurnaan pertama ini dianggap sebagai kegagalan besar. Bab 1157, pasukan musuh hebat menjatuhkan border. Itu, gagal. Sayang sekali, jelas sudah menyala lima bintang. Jika kesembilan bintang itu menyala, itu pasti bisa berhasil, kan? Petik 2. Sayang sekali, hanya lima bintang, masih jauh. Ini apapun yang Tuhan Ye banggakan ke langit sebelumnya. Melihat itu sekarang, dia juga hanya seperti itu. Mendesah. Mungkinkah Patriark Muda Sun benar-benar tidak dapat mengatasi rintangan ini? Sang Patriark, dia jelas sangat baik. Saya benar-benar tidak berdamai dengan itu. Petik 2. Diagram sembilan bintang pembentukan runtuh, membuat wajah semua orang mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Sementara di wajah Tong, ekspresi keputusasaan mengungkapkan lebih banyak lagi. Satu kegagalan setara dengan kehidupan Sun yang memotong setengah. Jika Ye Yuan meringkas sembilan bintang menjadi tujuh bintang, atau bahkan sejauh delapan bintang, dia juga tidak akan putus asa. Bagaimanapun, itu sudah sangat dekat dengan kesuksesan. Namun, Ye Yuan hanya memadatkan lima bintang. Diagram formasi sembilan bintang, bahkan orang bodoh pun bisa mengatakan bahwa sembilan perlu dinyalakan sebelum dapat membentuk pil. Lima bintang hanya berhasil melewati setengahnya. Melihat hasil seperti ini, Tong dengan serius tidak bisa duduk diam lagi. Dia baru saja akan naik tetapi ditahan oleh Li. Li menggelengkan kepalanya ke Tong, dan kemudian dia berkata kepada yang lain dengan sungguh-sungguh, semua tutup mulutmu untuk kursi ini. Dengan teriakannya, semua orang mengerti bahwa ini untuk menjaga mereka agar tidak mengganggu Ye Yuan. Pada saat ini, Ye Yuan saat ini sedang duduk dengan kaki bersilang, menopang lutut, kepalanya di tangannya. Dia benar-benar linglung. Tetapi semua orang tahu bahwa dia jelas tidak benar-benar bingung di sini. Hai pries, hei, kata Tong dengan bingung. Li menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak mengerti. Tapi saat ini, sebaiknya kita tidak mengganggunya. Sepertinya dia ingin melanjutkan pemurnian. Petik 2. Lanjutkan pemurnian. Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat suaranya sedikitpun, menggambar banyak tatapan. Tetapi dia menyadari ketidak sesuaian dengan sangat cepat dan merendahkan suaranya dan berkata, pada saat ini, bukankah seharusnya dia menyimpulkan pengalaman kegagalan, dan memperbaiki lagi setelah beberapa hari. Li berkata, secara logika, seperti itu. Tapi, aku benar-benar tidak tahu Ye Yuan ini. Tapi apapun itu, satu-satunya harapan kita terletak padanya. Kedua orang itu sedang mendiskusikan panjang lebar ketika sudut mulut Ye Yuan tiba-tiba meringkuk. Ye Yuan segera melompat. Dengan ini, semua orang menjadi gempar. Apa yang guru Ye lakukan di sini? Sudah berapa lama, mungkinkah dia akan terus memperbaiki? Dia, dia tidak akan membiarkan dirinya putus asa, kan? Ya, ini juga terlalu sembrono. Pada saat ini, bagaimana seseorang bisa melanjutkan pemurnian? Petik 2. Namun, Ye Yuan memperlakukan mereka sebagai udara, benar-benar hidup di dunianya sendiri. Diskusi orang lain, dia tidak menerima sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan langsung mulai memurnikan sisa setengah dari embryo obat, kemudian melemparkannya ke dalam Dragon Sovereign Cauldron. Diagram pembentukan sembilan bintang diaktifkan sekali lagi. Itu terjadi seolah-olah itu wajar saja. Itu halus dan memukau. Hanya saja kepercayaan semua orang padanya semakin berkurang. Tong berkata dengan suara serius, orang ini juga bertindak terlalu ceroboh. Jika dia menyianyiakan kesempatan terakhir ini karena kesombongannya, raja ini pasti tidak akan mengampuni dia. Li melirik Tong dan menunjukkan senyum pahit. Jujur berbicara, dia juga sangat bingung dengan tindakan Ye Yuan. Untuk dapat menyalakan lima bintang sudah membuat Li sangat heran. Li merasa bahwa selama dia mengumpulkan dan menyimpulkan formula pil sekali lagi, mungkin dia benar-benar memiliki harapan untuk memperbaikinya. Tapi Ye Yuan hanya berpikir selama 15 menit dengan kepala di tangannya, dan dia segera mulai memperbaiki. Apa yang bisa dilakukan 15 menit? Kecuali, Ye Yuan disempurnakan seperti tidak ada orang lain di sekitar begitu saja. Satu bintang, dua bintang, tiga bintang. Perlahan-lahan, satu demi satu bintang menyala. Ketika mencapai bintang kelima yang menyala, semua orang menahan nafas, mata terpaku pada diagram formasi sembilan bintang. Penyempurnaan sebelumnya, Ye Yuan jatuh di sini. Kali ini, apakah masih di sini atau tidak? Waktu perlahan-lahan diakali, kelompok-kelompok besar bangsawan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka merasa ini sangat menyiksa. Akhirnya, seberkas cahaya ditembak lurus untuk diagram formasi sembilan bintang dari dalam Dragon Sovereign Cauldron. Bintang ke-6 menyala. Melihat adegan ini, semua orang menghela nafas ringan lega tanpa persetujuan sebelumnya. Perbaikan ini terlalu serius menarik. Tetapi Lee memiliki wajah hitam dan merendahkan suaranya dan berkata, untuk apa kalian semua gelisah? Mulai sekarang, ini adalah waktu yang paling sulit. Setiap saat, ia memiliki kemungkinan gagal. Anda semua menutup mulut untuk kursi ini. Jika penyempurnaan gagal karena kalian semua, aku akan memusnahkan kalian. Ketika semua orang mendengar itu, masing-masing dari mereka dengan bijaksana menutup mulut mereka, dan tidak berani membuat sedikit suara lagi. Tapi penyempurnaan berikutnya yang tak terduga mulus. 7 bintang, 8 bintang, 9 bintang. Diagram pembentukan 9 bintang, mundur. Mengikuti teriakan Ye Ye, diagram formasi 9 bintang langsung dibawa ke Dragon Sovereign Cauldron. Mengembun. Cahaya memudar. Semua orang berkerumun. Tong terlihat khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi ketika dia bertanya pada Ye Yuan, Tuan Ye, B. 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 Bagaimana? Bisakah itu mencapai tingkat rendah atau tidak? Kelas rendah. Alis Ye Yuan terangkat, Saat dia berkata agak terkejut. Melihat ekspresi Ye Yuan, Tong berkata dengan ekspresi kecewa, Mungkinkah itu? Itu hanya produk yang rusak. Meskipun ia tidak terlalu menyukai kelas Purple Void Vitality Spirit Pill, produk kelas rendah dan cacat masih memiliki perbedaan pada akhirnya. Jika itu adalah produk yang cacat, itu pada dasarnya setara dengan Sun yang lumpuh. Jika itu tingkat rendah, Sun masih memiliki harapan untuk pulih ke keadaan puncaknya di tahun-tahun yang tersisa. Tapi sedikit senyum tipis melintas di sudut mulut Ye Yuan saat dia berkata, Kalian semua juga terlalu memandang rendah Ye ini. Lihat sendiri. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan membuka tungku. Bekoning dengan satu tangan, pil obat ditembakkan dan mendarat di nampan batu giyok. Semua yang hadir terdiam membisu. Mereka berkumpul di depan meja, semua terkejut sampai mulut mereka tidak bisa menutup. Hanya setelah waktu yang lama, Li kembali sadar dan berkata dengan gagap, Kelas TT Transcendent. Ini, bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar tidak dapat mengerti. Ye Yuan sudah gagal pertama kali. Berdasarkan pada apa, bisakah dia menyuling pil vitality spirit purple void kelas Transcendent pada percobaan kedua? Ini adalah pil purple void vitality spirit. Pil obat yang disempurnakan untuk pertama kalinya, bahkan pil obat kelas mistik, ia benar-benar menghaluskan tingkat Transcendent. Ini, apakah ini mungkin? Ye Yuan tersenyum dan menjawab dengan sebuah pertanyaan, apakah tidak mungkin atau tidak, apakah Anda belum melihatnya? Li membuka mulut, ingin berbicara, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Segala sesuatu di depan matanya memberinya perasaan yang sangat tidak nyata. Harapan terbaik yang dia berikan pada Ye Yuan juga hanya kelas rendah. Antara kelas rendah ke kelas Transcendent, lompatan itu terlalu besar. Bagaimana mungkin ada seorang alkemis yang bisa mencapai sejauh ini? Namun, Ye Yuan melakukannya. Jangan menatap kosong lagi, karena pil obat sudah disuling, cepat biarkan dia mengkonsumsinya, desak Ye Yuan. Ah, oh benar, benar, berhenti melihat, berhenti melihat, cepat biarkan Sun R mengkonsumsi pil obat. Li berteriak di atas suaranya dan mengubah semua klan. Sekelompok orang sibuk, semua menunggu Sun baginya untuk menelan pil obat. Tetapi, tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba datang untuk melapor. Orang itu berseru, yang mulia, tidak baik, tidak baik, klan hiu hitam sedang mendarat di perbatasan dengan kekuatan besar, dan sudah mengurung kita. Petik 2. Bab 1158, Krisis Bulan Terang. Pada saat ini, di wilayah Grid Siang yang jauh. Di dalam Bright Moon City, suara membunuh mengguncang surga. Energi esensi kekerasan diliputi di mana-mana. Beberapa pusat kekuatan dengan identitas yang tidak diketahui dibantai tanpa dikekang di kota. Terlepas dari orang-orang ini, masih ada kelompok orang lain. Orang-orang ini secara mengejutkan adalah seniman bela diri kota Fastsun. Sojia, Anda benar-benar melanggar perjanjian 2 klan kami dan bersekutu dengan pasukan lain untuk menggulingkan kota Bulan Cerah Saya. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Yue Jianqiu berkata dengan sengit. Orang di seberangnya adalah penguasa kota Fastsun City, Zhou Jia. Pagi ini, Zhou Jia membuka gerbang Bright Moon City melalui penipuan, memimpin sekelompok orang berpakaian hitam dengan identitas yang tidak diketahui pada pembantaian ceroboh di Bright Moon City. Seluruh Bright Moon City sudah jatuh ke dalam jurang penderitaan. Yue Jianqiu, jangan berpikir aku tidak tahu. The Sun Moon Heavenly Murid sudah tidak berada di realm Bright Moon Fastsun lagi. Karena tidak ada lagi Sun Moon Heavenly Murid, lalu mengapa ada kebutuhan untuk dua keluarga kita untuk diikat bersama lagi? Saat ini, leluhur keluarga Yue Anda sudah mati, sedangkan keluarga Zhou saya mirip dengan matahari siang. Wilayah Great Siang ini secara alami harus menjadi milik keluarga Zhou saya. Kata Zhou Jia, yang hatinya tak tertandingi. Wajah Yue Jianqiu berubah dingin, dan dia berkata, Baiklah, hari ini, kamu dan aku akan menentukan pemenang. Saya ingin melihat seberapa banyak kemampuan yang Anda miliki. Petik 2 Selesai berbicara, Yue Jianqiu memegang pedangnya dan melangkah maju. Kekuatan Raja Surgawi puncak meletus dengan kekuatan penuh. Tepat waktu. Haha. Zhou Jia tidak khawatir tapi malah bersuka cita. Tertawa liar, domain rajanya yang surgawi langsung terbuka. Melihat adegan ini, ekspresi Yue Jianqiu berubah drastis. Sosoknya tiba-tiba berhenti. Domain Raja Surgawi, Anda, Anda menerobos kerana Void Mystic. Yue Jianqiu berkata dengan kaget. Huhu, sekarang, apa kamu tahu jarak antara kamu dan aku? Menyerah tanpa perlawanan, Zhou Jia tertawa dengan kejam, maju ke depan. Yue Jianqiu menjadi pucat karena ketakutan. Tapi di belakangnya semua tanggungan keluarga Yue, tidak membiarkannya menyusut sedikitpun. Yue Jianqiu menggertakkan giginya dan mendesak energi esensinya ke batas, mengeraskan kulit kepalanya dan menerimanya. Tepat pada saat ini, sebuah telapak tangan besar keluar dari diagonal, langsung menuju Zhou Jia. Zhou Jia baru saja akan menghancurkan Yue Jianqiu ketika ekspresinya berubah secara drastis. Ledakan. Sebuah telapak menamparkan dan sebenarnya secara langsung mengirim Zhou Jia terbang. Semua orang tercengang. Mereka melihat sosok besar di belakang Yue Mengli, sangat terkejut. Jiwanya yang berperang sebenarnya telah terkondensasi menjadi tubuh jasmani. Li Er, kekuatanmu sebenarnya sudah sebanding dengan kekuatan Void Mystic. Yue Jianqiu berkata dengan terkejut. Tapi alis Yue Mengli berkerut sedikit, dan dia berkata kepada Yue Jianqiu, Ayah, kamu bawa klan dulu. Saya akan membawa bagian belakang dengan Wu Luo. Setelah keluar dari kota, melarikan diri ke arah wilayah Demon. Wu Luo dan aku akan segera menyusul. Petik 2. Yue Jianqiu terpana. Dia tidak begitu mengerti. Putrinya sudah jelas memiliki kekuatan dari pembangkit tenaga listrik Mystic Void. Mengapa mereka masih harus lari? Kota bulan cerah ini adalah fondasi beberapa ratus ribu tahun keluarga Yue. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Yue Mengli tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan marah ketika dia melihat bahwa ayah tidak memiliki gerakan, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Jika Anda tidak pergi, Anda tidak akan bisa pergi. Hal ini sama sekali tidak sesederhana itu. Cepat pergi. Yue Mengli adalah putri yang baik hati dan lembut. Yue Jianqiu belum pernah melihat sisi marahnya sebelumnya. Dia menyadari bahwa masalah itu tampaknya tidak sesederhana itu. Oke, aku akan membawa mereka sekarang. Yue Jianqiu menganggup dan berkata. Hei, pergi. Tidak dibutuhkan. Hari ini, tidak ada yang bisa pergi. Seorang pria berjubah hitam memblokir jalan mundur semua orang, auranya mencengangkan, tanpa sadar membuat ekspresi Yue Jianqiu berubah sangat. Kamu, kamu Sun Men. Balai pengobatan raja obat, Sun Men. Yue Jianqiu berkata dengan panik. Pembangkit tenaga listrik berjubah hitam ini mengejutkan manusia matahari yang melarikan diri dari taman obat imemorial secara kebetulan pada hari itu. Pesta balai pengobatan raja yang pergi untuk menyelamatkan bunga iblis Bunda Suci pada waktu itu hampir semuanya terbunuh oleh pedang pembasmi jahat. Untungnya, tujuan utama pedang pemusnahan jahat adalah Bunda Suci Iblis Bunga. Sun Men masih lolos secara kebetulan sambil terluka parah. Pada saat ini, Yue Jianqiu akhirnya mengerti. Ternyata kota Fastsun benar-benar berkolusi bersama dengan balai pengobatan raja. Pergi, kata Yue Mengli dingin. Sun Men ini memberinya tekanan besar. Li Er, Sun Men, adalah pembangkit tenaga listrik Void Mystic tahap menengah. Pergi, suara Yue Mengli praktis jatuh ke titik beku. Yue Jianqiu mengertakan gigi dan berkata, anggota keluarga Yue dengarkan, ikuti aku. Heheh, mau pergi, bagaimana bisa semudah itu? Sun Men berkata dengan senyum dingin. Pada saat ini, sekelompok besar kekuatan Raja Surgawi muncul, menghalangi rute mundur mereka. Yue Jianqiu berkata dengan suara dingin, bunuh. Pembangkit tenaga Raja Surgawi keluarga Yue berselisih dengan para Raja Surgawi itu. Yue Mengli baru saja akan bergerak ketika Sun Men sudah dikenakan biaya. Heheh, memang, kecantikan kelas satu. Tidak heran Jikinyun bocah itu akan dipindahkan. Gadis kecil, pasrah dengan patuh tanpa perlawanan. Sun Men berkata dengan tawa dingin. Bermimpilah, telapak tangan Surgawi Paseles. Wilayah Laut Garnerski, dunia bawah laut. Klan Hiu Hitam bergabung dengan lima klan kerajaan besar di dasar laut, mengelilingi dan menekan klan kaum Merfok. Ekspresi Tong menjadi gelap, dan dia menginstruksikan, sepertinya klan Hiu Hitam berencana untuk bertarung habis-habisan. Tapi, apakah klan keluarga ku benar-benar mudah dimusnahkan? Pada saat ini, Sun perlahan membuka kedua matanya, dengan ekspresi linglum di wajahnya. Sun Er, melihat Sun bangun, wajah Tong menunjukkan ekspresi terkejut. Aku, aku sebenarnya tidak mati. Yi, esensi iblis saya sebenarnya pulih dengan cepat. Ini, bagaimana ini mungkin? Sun tiba-tiba menemukan perubahan dalam tubuhnya dan sangat terkejut. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa inti dalam dirinya hancur oleh pusat kekuatan Black Shark Klan. Tapi sekarang, kekuatannya sebenarnya di tengah pemulihan yang cepat. Tong tersenyum dan berkata, itu Tuan Ye yang menyelamatkan Anda. Dia memurnikan Pil Vitality Spirit Purple Void Purple bermutu Transcendent, memulihkan inti batin Anda sepenuhnya. Kenapa kau tidak cepat berterima kasih padanya? Pil Roh Vitalitas Ungu Void Tingkat Transcendent Sun menarik nafas dingin. Dia secara alami tahu apa Pil Purple Void Vitality Spirit itu. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Sebenarnya ada seseorang yang memurnikan Pil Vitality Spirit Purple Void. Dia buru-buru bersujud kepada Ye Yuan dan berkata, Terima kasih banyak atas rahmat kelahiran kembali Tuan Ye. Ye Yuan membantunya berdiri dan berkata sambil tersenyum, Bangun, itu tidak layak untuk disyukuri. Saya tidak memberi Anda pil obat gratis juga. Itu dianggap transaksi antara yang mulia dan aku. Petik 2 Sun sangat terkejut ketika dia mendengar sesuatu yang bisa menyaingi Purple Void Vitality Spirit Pil, klan kemungkinan besar membayar harga yang cukup besar. Tom tersenyum di sampingnya dan berkata, Selama aku bisa membawamu kembali, untuk apa perluan ters berumur 1 juta tahun. Sebenarnya, kitalah yang mengambil keuntungan dari Guru Ye. Pil Roh Vitalitas Void Ungu bermutu Transcendent jauh lebih berharga daripada setetes mutiara punya air mata. Shark One suruh orang untuk masuk ke dalam Gua Batu Roh dan mengambil setetes air mata mutiara berumur 1 juta tahun. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Baiklah, kalian semua dihadapkan oleh musuh yang tangguh, lebih baik pergi dan menghadapinya dengan cepat. Saat dia berbicara, ekspresi Ye Yuan tiba-tiba berubah drastis, ekspresinya menjadi sangat buruk. Buk, buk. Jantungnya mulai berdebar kencang, seluruh orangnya berkeringat deras. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah basah oleh keringat dari kepala sampai kaki. Tuan Ye, apakah kamu baik-baik saja? Sun bertanya dengan cemas. Kulit Ye Yuan pucat pasti, tapi dia tidak mendengar kata-kata Sun sama sekali. Perasaan firasat di hatinya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bab 1159, bising. Impuls mendadak. Ini pasti impuls mendadak. Tapi mungkinkah ada keberadaan yang bisa mengancamnya di sini? Saat ini, selain dari sepuluh raja surgawi agung, keberadaan semacam itu, tidak boleh ada orang yang mampu mengancamnya, kan? Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, setidaknya mempertahankan hidupnya masih tidak menjadi masalah. Kekuatan Tong paling banyak berada di level yang sama dengan Han Qingxi. Dia tidak bisa mengancamnya sama sekali. Tapi, mengapa dia merasa seperti hampir mati lemas? Li Er. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar. Semakin dia berpikir, semakin besar kemungkinan rasanya. Mungkinkah itu, sesuatu yang benar-benar terjadi pada Li Er. Hati Ye Yuan tiba-tiba berdetak kencang. M. Tuan Ye, kamu baik-baik saja. Sun mengguncang Ye Yuan dan bertanya dengan cemas. Ye Yuan tiba-tiba kaget bangun dan berkata dengan lemah, aku baik-baik saja. Bantu saya ke tempat tidur dan berbaring sebentar akan lakukan. Tong meminta maaf dan berkata, Tuan Ye, musuh besar ada di depan. Saya akan minta Sun merawat Anda terlebih dahulu. Raja ini akan pergi dan bertemu musuh terlebih dahulu. Hati Ye Yuan terbakar dengan kecemasan. Tetapi pada saat ini, ia memiliki kekuatan tetapi tidak bisa mengerahkannya. Dia hanya bisa menganggup dan berkata, Yang mulia, silakan. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Petik 2 Memperbaiki pil vitaliti spirit purple void sudah membuat Ye Yuan agak terkuras. Dorongan mendadak terburu-buru ini, menumpuk satu demi satu bencana, membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Tuanku, apakah kamu baik-baik saja? Mendengar bahwa Ye Yuan sedang tidak sehat, Aukian dan yang lainnya bergegas ketika mereka mendengar berita itu. Mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Melihat kulit pucat Ye Yuan pucat, mereka bahkan lebih dilanda kecemasan. Saya baik-baik saja, saya akan pulih sebentar. Kalian pergi keluar pintu dan penjaga. Tai Chang, pergi dan ambil pearl hefters. Kami akan segera pergi dari sini. Petik 2 Beristirahat sejenak, Ye Yuan secara bertahap memulihkan kekuatan dan mulai mengonsumsi pil obat, memulihkan energi esensi. Ye Yuan didera kecemasan saat ini, tetapi dia tahu bahwa semakin gelisah dia, semakin tenang dia. Pasukan musuh yang hebat mulai menyerang perbatasan di luar. Jika dia bahkan tidak memulihkan kekuatannya, maka itu tidak berbeda dengan mencari kematian. Sehari kemudian, Ye Yuan akhirnya pulih sepenuhnya. Keluar, Aokian sudah berjaga di luar selama sehari semalam. Tapi Sun sudah pergi. Kemungkinan besar, dia khawatir tentang perang di luar dan sudah bertemu dengan klannya. Tuanku, apa yang terjadi di dunia? Aokian bertanya dengan tatapan khawatir. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, sesuatu mungkin telah terjadi pada Li Air. Kita harus bergegas kembali ke Bright Moon City sesegera mungkin. Perubahan tak terduga akan terjadi jika terlambat. Ekspresi Aokian dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tahu bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan impuls mendadak. Kata-kata ini sepertinya tidak berdasar. Menyingkirkan Mutiara memiliki air mata, Ye Yuan langsung memimpin Aokian dan sisanya dan meninggalkan klan Merfok. Hahaha, Tong, kamu tidak mengharapkannya, kan? Lima klan kerajaan besar wilayah Laut Garnerski sudah berjanji setia pada raja ini. Sekarang, hanya ada klan bangsawan Anda yang tersisa. Hari ini, aku, Hei Wu, akan memerintah wilayah Laut Garnerski. Mereka yang tunduk kepada saya akan makmur, dan mereka yang menolak akan binasa. Klan Hiu Hitam plus lima klan besar, sebuah kelompok besar yang dibentuk oleh enam kelompok etnis utama, memblokir seluruh bentangan wilayah Laut sampai air bahkan tidak bisa mengalir. Di depan Arai, Raja Klan Hiu Hitam, Hei Wu, dalam semangat tinggi dan kuat, tertawa liar tanpa akhir. Di sisi yang berlawanan, Tong sudah mengalami cedera berat. Wilayah Laut Garnerski ini, yang terkuat adalah Klan Hiu Hitam dan Klan Merfok, sementara delapan klan kerajaan besar menempati posisi kedua. Dalam periode waktu ini, perhatian Tong adalah semua pada pilviti vitaliti purple-purple, mengakibatkan menghadap ke arah bergerak Black Shark Clan. Dia tidak berpikir bahwa Hei Wu benar-benar mengambil kesempatan untuk menaklukkan lima klan besar di antara delapan klan besar. Selain itu, mengelilingi Klan Merfok dengan pendekatan serangan diam-diam. Setelah pertarungan berdarah, Tong dan pusat-pusat kekuatan Klan Merfok semua menderita luka berat. Klan Hei Wu hitam sangat kuat di tempat pertama. Menambahkan lima klan besar kerajaan, pembangkit tenaga listrik itu bahkan lebih banyak dari yang terhitung. Bagaimana klan kaum bangsawan bisa melawan serangan seperti itu? Kedalam formasi. Di bawah komando Tong, prajurit Klan Merfok masing-masing melepaskan gerakan secara individu, memadatkan formasi susunan yang kuat, melindungi semua orang di dalamnya. Ketika Hei Wu melihat situasinya, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, sudah pada titik ini, apakah Anda masih ingin melakukan perjuangan terakhir? Bahkan jika saya tidak melanggar formasi arai Anda, berapa lama esensi iblis Anda bisa bertahan? Tong berkata dengan sungguh-sungguh, Hei Wu, kamu orang tercelah. Sebelumnya, kamu menyergap putraku. Sekarang, Anda membuat Klan Gurita tunduk dengan skema licik. Bahkan jika aku mati hari ini, raja ini juga akan menyeretmu ke bawah. Sebelum keluar, Tong juga tidak menyangka perang kali ini akan benar-benar suram. Hei Wu bisa dikatakan telah melakukan upaya yang melelahkan demi hari ini. Pertama adalah menyelinap menyerang Sun, mengalihkan perhatian Klan Merfok. Kemudian, berencana untuk menangkap patriark muda Klan Gurita, menyebabkan Klan Gurita berhati-hati dalam mengambil tindakan, dan hanya bisa bergabung dengan kam mereka. Akhirnya, Hei Wu menghindari tiga klan kerajaan lainnya dengan cara menipu surga, membantai langsung ke kam utama Klan Kaum Merfok. Semua skema ini dirangkai menjadi satu. Pada saat Tong bereaksi, sudah terlambat. Haha, bukankah manusia memiliki ungkapan, yang disebut adil semua dalam perang? Ketika raja ini memerintah wilayah Laut Garnerski, siapa yang berani menyebut raja ini tercelah? Tong, apakah Anda ingin masuk ke formasi dan menunggu tiga klan lainnya datang untuk membantu? Haha, apa menurutmu raja ini akan memberimu kesempatan ini? Kata Hei Wu sambil tertawa. Ekspresi Tong berubah ketika dia mendengar itu. Tidak menyangka dia benar-benar dilihat oleh Hei Wu. Apa yang dia rencanakan adalah ini. Pada saat ini, tiga klan kerajaan besar lainnya seharusnya sudah mendapatkan berita dan saat ini sedang bergegas ke sini. Selama mereka bergegas, krisis kali ini mungkin bisa menembus. Hahaha, serang semua untukku, hancurkan arah agung mereka. Saya ingin melihat berapa lama mereka bisa bertahan. Perintah Hei Wu. Kerumunan orang laut yang penuh sesak semua mendesak ke arah klan Merfok. Keributan ini benar-benar mengguncang bumi. Tapi, saat mereka maju, sosok perlahan melewati dari dalam arah Grand Clan Merfok. Ketika Hei Wu melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan kejutan ringan, manusia. Heh, bocah, jika Anda tidak ingin mati, tersesat untuk kursi ini. Melihat sosok itu, Tong dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk terkejut, dengan cara yang sama berkata dengan terkejut, M2 1 Ye. Sun baru saja pulih. Melihat Ye Yuan, dia tidak dapat menahan rasa takutnya dan berteriak, Tuan Ye, ini berbahaya. Kembali dengan cepat ke Grand Rai. Seolah-olah Ye Yuan tuli, memutar telinga tuli keteriakan Sun, dan masih berjalan ke arah Hei Wu tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Ayah, Tuan Ye adalah penyelamat anak ini. Kita tidak bisa melihat dengan tangan terlipat. Sun berkata dengan cemas. Pada awalnya, wajah Tong memang terlihat bingung. Dengan sangat cepat, dia memikirkan kata-kata yang pernah dikatakan Shark Wan, dan dia tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Dia berkata kepada Sun dengan ekspresi bersemangat, Sun R, Tuan Ye. Mungkin harapan terakhir klan kaum Mervo kita. Semua Mervo dengarkan, bunuh. Hari ini, bertarung sampai mati dengan klan Hiu Hitam. Petik 2. Tong tidak ragu lagi, langsung menyerap pada formasi Arai, dan dibebankan ke Black Shark Clan. Melihat adegan ini, Hei Wu tidak bisa menahan rasa kaget. Apakah otak Tong rusak? Tetapi pada saat ini, Ye Yuan sudah tiba di depannya dan berkata dengan dingin, pergilah. Hei Wu tercengang lagi. Kemudian dia menyeringai mengerikan dan berkata, seorang manusia tingkat ke-7 daumen dalam manusia juga berani untuk berbicara dengan raja ini seperti ini. Benar-benar lelah hidup, lupakan saja, raja ini akan membunuhmu terlebih dahulu, kemudian memusnahkan klan kaum Duyung. Setelah hari ini, wilayah laut Garnerski akan menjadi duniaku. Hahaha. Alis Ye Yuan berkerut, dan dia dengan ringan melontarkan kata, bising. Bab 1160, menjentikan lengan seseorang dan meninggalkannya selesai. Manusia yang sembunyi dan bodoh, pergilah ke neraka. Hei Wu sangat marah dengan sikap Ye Yuan. Seketika memperluas domain rajanya, ia akan memusnahkan Ye Yuan. Dalam pandangannya, memusnahkan manusia mendalam Dao tingkat 7 terlalu mudah. Sarks Roar. Domain Raja Surgawi yang membawa hukum Dao-Dao langsung menyelimuti Ye Yuan di dalam. Dia melihat bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak mencoba menghindarinya, berdiri di sana tanpa bergerak. Sedikit seringai mengerikan melintas di sudut mulutnya. Namun, senyumnya membeku di wajahnya dengan sangat cepat. En, ini, apa yang terjadi? Ketika Roar Hiu Hei Wu tiba 10 kaki lebih di depan Ye Yuan, itu sebenarnya tidak bisa maju satu inci lagi. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Seseorang harus tahu bahwa Domain Raja Surgawinya membawa kekuatan hukum Dao-Dao. Lupakan sedikit ketujuh Dao level mendalam yang sangat kecil, bahkan Domain Raja Surgawi dari pusat kekuatan Void Mystic, ia bisa langsung menghancurkannya juga. Tapi menghadapi Ye Yuan, Domain Raja Surgawi yang benar-benar menaklukkannya sebenarnya gagal. Namun, karena pengaruh kekuatan hukum Dao-Daonya, itu masih mengkompresi Domain Pedang Ye Yuan sedikit. Hanya saja sedikit jarak ini tidak mempengaruhi Ye Yuan sama sekali. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia memikirkan kemungkinan. Wajahnya menunjukkan kepanikan saat dia berkata, Aku mustahil. Mungkinkah? Mungkinkah itu adalah Domain Dao Suci Murni? Hanya sedikit kekuatan ini, maka kamu bisa pergi dan mati sudah. Suara acu-ta'acu Ye Yuan terdengar di samping telinganya. Ekspresi Hei Wu berubah secara drastis, hanya kembali ke akal sehatnya sekarang, dan secara naluria ingin melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang. Mata Hei Wu menjadi lingkaran lebar, dan dia berkata dengan khawatir, teleportasi G-Greeter. Hei Wu tahu bahwa dia benar-benar bertemu monster hari ini. Monster yang menakutkan. Ini semua adalah kemampuan yang tidak mungkin muncul di alam surgawi saat ini. Tapi mereka muncul di depan matanya berulang-ulang. Kecuali, dia sudah tidak punya waktu untuk menyesalinya. Ye Yuan menerobos dan datang di depannya dengan mudah dengan senjata domain of sword-nya melepaskan sepenuhnya. Hei Wu sudah mati. Hanya satu pertukaran dan raja besar wilayah Laut Garnerski jatuh di tangan Ye Yuan begitu saja. Ketika Black Shark dan lima kelompok besar klan kerajaan melihat adegan ini, mata mereka menjadi piring lebar. Ini, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan pemuda manusia itu? Petik 2. El Lord Hei Wu, dia dihabisi begitu saja. Lord Hei Wu sudah mati. Lord Hei Wu sudah mati. Ki cepat lari. Petik 2. Semua pelaut itu akhirnya bereaksi. Setiap orang tersebar ke segala arah dengan putus asa. Tangkap pemimpin Biola terlebih dahulu untuk mengumpulkan para bandit. Hei Wu sudah mati, aliansi enam klan kerajaan besar ini langsung runtuh dan hilang. Untuk sesaat, dunia bawah laut jatuh ke dalam kekacauan. Membunuh. Membunuh. Klan Merfok yang awalnya bermoral rendah segera membangkitkan semangat ketika mereka melihat Hei Wu terbunuh, tangisan pertempuran mengguncang langit. Tatapan Tong tidak pernah meninggalkan tubuh Ye Yuan selama ini. Pada saat ini, dia menatap sosok Ye Yuan yang tinggi dan lurus itu, takjub di hatinya. Apa yang dia lakukan sebelumnya? Mengancam Ye Yuan. Tong merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya, dilanda gelombang ketakutan yang masih ada. Jika dia benar-benar berselisih dengan Ye Yuan saat itu, yang mati sekarang mungkin bukan Hei Wu, tapi dia, Raja Klan Merfok. Kekuatan pemuda ini benar-benar terlalu menakutkan. Tidak hanya mengkondensasi domain Dao Dao, bahkan mengolah ranah hati kelingkaran besar ranah kesempurnaan, memahami teleportasi yang lebih besar. Bakat seperti itu tidak pernah terdengar. Dia sebelumnya masih ragu dengan kata-kata Shark Wan. Tapi baru sekarang dia tahu bahwa deskripsi Shark Wan tidak dibesar-besarkan sama sekali. Itu bahkan agak kurang. Karena Shark Wan tidak melihat adegan Ye Yuan menebas Han King Si sama sekali. Suoosh! Di tengah kekacauan, sosok Ye Yuan menghilang sekali lagi. Murid Tong mengerut dan benar-benar tidak bisa merasakan arah bergerak Ye Yuan. ARGH! Di tengah-tengah tentara yang kacau, tangisan melengking dan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Raja Crimson Silek Starfish langsung dihapuskan. Tong tercengang. Dia belum pernah melihat sebelumnya bahwa membunuh puncak kekuatan Void Mystic akan sangat mudah. Delapan Raja Besar Klan Kerajaan semuanya adalah puncak kekuatan Void Mystic. Hanya saja mereka tidak memahami hukum Dao Surgawi. Itulah mengapa kekuatan mereka lebih lemah. Tapi delapan Raja Besar Klan Kerajaan ini, kekuatan mereka sebenarnya sudah bisa mengejar Klautsky dan Namong Zifeng gelar semacam itu. Namun, dia dengan mudah dihapuskan oleh Ye Yuan begitu saja. Swoosh! Sosok Ye Yuan menghilang sekali lagi. Dalam sekejap mata, Raja Lain terbunuh. Hanya 15 menit kerja dari awal hingga akhir, Kelima Raja Besar Klan Kerajaan semuanya mati. Ye Yuan hanyalah mesin pembunuh. Sosoknya bergerak. Ye Yuan muncul tidak jauh dari Tong. Yang Mulia, kamu ini masih memiliki masalah mendesak dan akan mengambil cuti saya terlebih dahulu. Ini dianggap hadiah klan anggota keluargamu hadiah itu. Di masa depan, Lian Qiyu adalah adik perempuan saya. Anda semua harus memperlakukannya dengan baik. Kalau tidak, aku akan kembali dan menyelesaikan banyak skor. Ye Yuan memanggil dengan suara yang jelas. Lian Qiyu sebagai murid Li, dia juga berada di belakang klan Merfok pada saat ini. Mendengar kata-kata Ye Yuan, seluruh tubuhnya tanpa sadar bergidik. Kekuatan yang Ye Yuan perlihatkan tadi hanya mirip dengan dewa di surga padanya. Lian Qiyu juga tidak membayangkan bahwa hanya beberapa kata pengingat sederhana darinya akan benar-benar mendapatkan perawatan seperti itu dari Ye Yuan. Tapi Lian Qiyu juga tidak bisu. Dia tahu bahwa hidupnya di masa depan akan memiliki perubahan pergolakan. Tuan Ye, terima kasih. Wajah Lian Qiyu benar-benar meninggalkan air mata. Tatapan Ye Yuan tiba-tiba menembus kerumunan dan melihat ke arah Lian Qiyu, memberinya senyum. Hati Tong menjadi dingin dan dia buru-buru menganggupkan kepalanya dan berkata, Tuan Ye, yakinlah. Lian Qiyu akan menjadi putri paling terhormat klan anggota keluarga ku di masa depan. Sama sekali tidak ada yang akan berani untuk tidak sopan padanya. Tanpa sadar, jangka waktu alamat Tong terhadap Ye Yuan mengalami perubahan. Ye Yuan menganggup, sosok berkedip, dan menghilang. Tong tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar pergi dengan sangat mendesak. Dan juga tidak berpikir bahwa dia benar-benar memberi perhatian khusus kepada Lian Qiyu sebelum pergi. Melihat tampilan belakang Ye Yuan yang memudar, Tong menghela nafas panjang. Shark Wan, kamu telah melakukan layanan luar biasa kali ini. Aku benar-benar tidak berharap Tuan Ye yang kamu bawa benar-benar mengerikan. Tong berkata kepada Shark Wan di sebelahnya. Shark Wan tersenyum dengan baik. Dia juga tidak berpikir bahwa tanpa sengaja tersandung pada saat ini, itu benar-benar membawa perubahan seperti itu kepada klan Merfolk. Dengan kematian Hei Wu, situasi wilayah Laut Garnerski akan mengalami perubahan pergolakan. Klan bangsawan tidak pernah suka memerintah atas semua orang. Tapi sekarang, karena penampilan Ye Yuan, mereka sudah menjadi penguasa Laut Garnerski yang tak tergantikan. Seorang pemuda manusia benar-benar mengubah situasi dunia bawah laut dalam sekejap mata. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan semua orang dari awal hingga akhir. Ingin disalahkan, orang hanya bisa menyalahkan Hei Wu sendiri karena mencari mati. Lian Kiyu, Tom tiba-tiba berteriak. Hamba rendah ini hadir. Saat Tom mendengar, dia tidak bisa menahan tawa meskipun dia sendiri. Gadis ini masih belum berubah, menganggap dirinya sebagai identitas pelayan. Huhu, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak boleh menyebut dirimu hamba rendahan lagi. Sekarang, raja ini akan mengakui kamu sebagai putriku. Di masa depan, kau adalah putri klan bangsaku. Tom berseru dengan suara yang jelas.